Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Enam. Pemirsa, setelah masa pandemi usai, kantor konsultan Indonesia bersama dengan berbagai organisasi diaspora Indonesia di kota New York kembali menggelar acara Festival Kuliner Jalanan. Acara ini dimeriahkan dengan seniman dan artis penyanyi Indonesia. Berikut laporan tim VOA New York. Indonesian Street Festival kembali hadir di kota New York pada akhir bulan lalu. Dengan tema Indonesia Spice Island, festival yang mempromosikan budaya dan makanan Indonesia ini sempat terhenti selama 3 tahun karena pandemi COVID. Lokasi festival sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu di depan kantor konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI New York, 68th Street, Manhattan. Sebanyak 16 vendor hadir menjual berbagai makanan khas Indonesia, juga produk buatan Indonesia. salah satu yang menarik adalah produk sandal batik. Indonesia itu kan kaya ya, terus kita juga melihat bahwa banyak sekali sandal-sandal yang buatan dari luar negeri gitu, jadi kita mau produk Indonesia juga bisa gitu. Sebenarnya ini juga kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus, ini bukan sandal jepit yang murah yang biasa. Tapi ini kayak, it's getting it's a piece of art. Ada orang yang banyak bilang, aduh kayaknya gak mau dipakai deh, mau ditaruh di pajang. Walau badai hujan cukup besar, sekitar seribu diaspora Indonesia tetap setia mengikuti acara budaya dan tari-tarian daerah dengan semangat. Salah satunya, menari poco-poco. Acara semakin meriah dengan penampilan Elva Singers. Tampil membawakan tiga lagu, Vita Zain, Yanan Julio, Uci Nurul, dan Agus Wisman, berhasil membuat pengunjung ikut bernyanyi. Acara ditutup dengan penampilan gitaris balawan dan batuan etnik fusion dari Bali. Nada-nada jazz elektronik berpadu dengan pentatonik gamelan Bali dan suara kecak mendapat apresiasi meriah dari para pengunjung. Saya pikir acara ini penting ya, karena bisa melihat sisi budaya Indonesia tentunya dari warga sini ya. Jadi mereka bisa, istilahnya kita jemput bola ya. Tidak ada lain, kita ingin pertama memperkenalkan budaya Indonesia. baik kuliner, performing arts, dan kerajinan Indonesia yang lainnya. Dan kita perlu hadir di kota New York, dan ini kita lakukan setelah tiga tahun. Dan ke depannya, kita ingin lebih besar lagi, lebih terintegrasi lagi. Hujan adalah berkah. Jadi ini sebetulnya Indonesian Street Festival ditambah berkah hujan.